Terima kasih Yuk jaga kesehatan Enjoy the video Have a nice day Eh salah Nah Halo Gadgeteers Kembali lagi bersama saya Arya Dan sekarang saya lagi pegang Redmi 8A Pro Nah, biasanya kan Redmi seri A itu Identik sama smartphone anti-level ya Dan awalnya saya bingung Ketika ada Redmi seri A Tapi punya embel-embel Pro di belakang namanya Seperti di smartphone ini Terlebih, sebelumnya juga sudah ada Redmi 8 Yang punya spek lebih tinggi Tapi masih main di kelas 1 juta sekian Jadi, sebenarnya smartphone ini ditunjukkan buat siapa sih? Nah, daripada makin penasaran Berikut ini pendapat saya tentang Redmi 8A Pro Sekilas melihat bodinya Ternyata Redmi 8A Pro ini Masih mengusung desain yang kurang lebih sama Seperti Redmi 8A Tapi kalau dibandingkan dengan Redmi 8 Yang punya bodi glossy Jujur saja nih Saya lebih suka dengan bodi nge-doff-nya Redmi 8A Series Yang tentu saja masih dipertahankan di Redmi 8A Pro ini Jadi, bodi nge-doff-nya itu tidak cuma nge-doff polos ya Tapi di sini ada semacam tekstur di bodi belakangnya Yang membuat grip-nya jadi lebih enak saat ditinggap Terus tidak licin Tidak terbegas di jari Dan baru pertama kali ini Saya pakai Redmi seri A Yang punya build quality mantap dan solid seperti ini Jadi, frame bodinya itu benar-benar keras ya Ini meskipun secara material ini masih plastik Tapi ini plastiknya keras banget Dan membuat feel-nya tidak sekerupuk Smartphone sejutaan pada umumnya Satu hal yang jarang di-expose Bodi Redmi 8A Pro ini Ternyata sudah tahan sama percikan air Percikan air ya Yang artinya masih cukup aman Dipakai sambil gerimis-gerimisan Atau tidak sengaja keceperatan air keran Yang paling kelihatan beda di Redmi 8A Pro Dibandingkan dengan Redmi 8A Tentu saja jumlah kamera belakangnya Kalau sebelumnya kan cuma ada 1 kamera belakang Nah, di versi Pro ini Ada 2 kamera belakang Resolusi kamera utamanya juga naik sedikit ya Yang awalnya 12MP Sekarang jadi 13MP Terus ada kamera sekunder Yaitu Depth Sensor Yang resolusinya 2MP Untuk meningkatkan fitur Portrait atau bokehnya Dan bisa dibilang Redmi 8A Pro ini Redmi seri A pertama Yang mengusung 2 kamera belakang Ya, semacam memberikan standar baru lah Untuk smartphone entry-levelnya Xiaomi Setelah mencoba smartphone ini kurang lebih 1 minggu Termasuk kameranya Hasil foto dari kamera Redmi 8A Pro ini Bisa dibilang lumayan oke ya Oke di kondisi cahaya yang cukup Di ruang terbuka Fitur AI plus Auto HDR di kameranya Ini juga lumayan membantu mengambil foto yang warnanya terang Ya, meski di beberapa kondisi Saya dapat hasil foto yang warnanya cenderung pucat Hmm, ini memang tipikal kamera Redmi seri A sih Foto langit misalnya Hasilnya itu tidak sebiru yang saya lihat Tapi untuk foto daun-daunan yang hijau Hasilnya masih terbilang akurat Yang baru dari kamera Redmi 8A Pro Tentu saja depth sensornya Yang membantu kamera utama Untuk bisa mengambil foto bokeh Dengan blur yang lebih akurat Hmm, pengalaman sebelumnya pakai Redmi 8A Fitur Portrait sebenarnya juga sudah ada Mengambil foto bokeh juga bisa Tapi ya memang kalau tidak punya depth sensor Bisa bokehnya itu sebatas objek manusia saja ya Nah, keterbatasan itu sekarang Sudah tidak ada lagi di Redmi 8A Pro Mengambil foto bokeh manusia Sampai bedan mati juga bisa Dan blur-nya sendiri juga cukup natural Saya sempat mengambil foto bokeh Yang lumayan sulit blur-nya Seperti foto sambil menunjukkan telapak tangan Blur-nya sendiri ternyata masih cukup rapi Tidak belentang-belentang Foto bokeh dengan objek pot bunga seperti ini Biar blur-nya masih ada yang kurang pas Tapi sejauh ini sudah lumayan rapi Dan tetap kelihatan dramatis Untuk ukuran kamera smartphone Rp 1 jutaan Mungkin yang kurang itu saat dipakai untuk foto-foto Di kondisi cahaya minim Seperti misalnya di dalam ruangan yang remang-remang Atau foto-foto di malam hari Ya, tidak bisa mengharap banyak sih Bukaan lensanya yang sempit Plus ukuran sensor kameranya kecil Dosa kamera smartphone Rp 1 jutaan ini Memang mulai kelihatan Solusinya ya cari tempat yang cahayanya cukup Atau pakai LED Flash bawaannya Untuk kamera selfie-nya sendiri Masih tetap di 8MP Dan spek seperti ini itu sudah sangat-sangat cukup Untuk ukuran kamera smartphone entry-level Fokus ke mukanya dapat Kulit wajahnya juga tidak dibuat terlalu putih Alias masih natural Meski efek beauty-nya diaktifkan Mode portrait-nya juga ada Kalau mau ambil foto selfie pakai efek bokeh Ya, meski ini bokehnya bantuan software ya Tapi melihat hasilnya sendiri Sudah cukup rapi ternyata Hal kecil tapi membantu Seperti ambil foto selfie pakai gesture telepak tangan Juga bisa dipakai di smartphone ini Oke, jadi ini adalah hasil dari kamera video Xiaomi Redmi 8A Pro Yang bisa ngerekam video dengan resolusi maksimal Full HD Di 30fps Tapi seperti halnya smartphone entry-level yang lain Kamera video ini juga tidak dibekali fitur stabilizer Seperti EIS apalagi OIS Jadi ya, haram maklum ya Kalau hasil videonya ada efek gempa bumi Atau kurang stabil gitu ya Tapi untuk kualitas microphone bagaimana? Nah, kalian bisa dengerin sendiri Apakah suara saya cukup jelas Mengingat Di sini lumayan banyak distorsi Seperti suara angin, suara burung Dan ada suara kendaraan lewat juga Kalau menurut kalian bagaimana? Nah, kalau ini hasil video dari kamera depan Redmi 8A Pro Yang juga bisa ngerekam video dengan resolusi maksimal Full HD Di 30fps Cuma untuk angle-nya di sini lumayan sempit ya Terutama bagian atas-bawah sini Jadi, supaya lebih enak dilihat sih Tangan saya harus agak lebih maju Tapi pegel juga sih kayak gini Ya, tapi untuk fokus ke muka sudah lumayan oke Warna kulit natural Dan background masih cukup kelihatan dengan baik ya Meskipun untuk langit itu Sudah tidak karuan warnanya sih Warnanya sudah putih semua di bagian belakang Selain 2 kamera belakang Hal baru yang diboyong Redmi 8A Pro ini Tentu saja varian RAM yang baru juga Yaitu RAM 3GB Ya, jujur saja nih Kalau pakai smartphone Xiaomi yang notabene pakai MIUI Kalau RAM-nya masih 2GB itu nyesek banget sih Apalagi kalau kamu tipikal orang yang multitasking Atau sering buka banyak aplikasi di satu waktu Nah, itu jelas merepotkan banget Kalau RAM-nya masih 2GB Nah, dengan adanya pilihan RAM yang lebih tinggi Yaitu RAM 3GB Ini sudah cukup lumayan buat menjaga kinerja smartphone itu sendiri Jadi, buka 4-5 aplikasi Menurut saya masih cukup aman lah Dan saya merasakan betul sih Kalau performa RAM 3GB ini cukup optimal di Redmi 8A Pro Jadi, saya membuka aplikasi PCMark Itu aplikasi untuk mengetes daya tahan baterai ya Dan aplikasi itu memang jalan secara simultan Secara terus menerus Bisa berjam-jam atau mungkin bisa temukan 1 harian penuh Dan Alhamdulillahnya Dengan RAM 3GB itu Redmi 8A Pro masih cukup stabil Dan aplikasi itu tidak ditendang dari background juga Untuk dapur pacunya sendiri Tapi memang tidak ada upgrade yang signifikan ya Masih sama seperti Redmi 8A dan Redmi 8 Yaitu memakai Qualcomm Snapdragon 439 Dan menurut Xiaomi Ini chipset juga masih cukup mumpuni Untuk ukuran smartphone Rp 1 jutaan Sudah 8-core Terus, arsitekturnya sendiri juga sudah 12nm Lebih kecil dan lebih hemat baterai Untuk bermain sosmed Rasanya smartphone Redmi 8A Pro ini sudah bandel banget lah Mencari info baru di Twitter Mencari eksplor Instagram Sampai mencari video-video lucu di TikTok Ini performa Redmi 8A Pro masih sangat-sangat stabil Saya sendiri sempat main game PUBG Mobile Waktu itu di video unboxing-nya Kalau kalian menonton Dan menurut saya Ini smartphone masih cukup oke untuk bermain game Ya, memang sih tidak bisa mengharap Lebih dapat setting grafis rata kanan Tapi setidaknya masih bisa disesuaikan Saya sendiri lebih pilih grafis sedikit diturunin Tapi game-nya tidak lag parah Ya, sesekali memang ada frame drop Atau grafis tiba-tiba patah-patah gitu ya Tapi tidak sampai ganggu jalannya permainan Apalagi pas lagi seru-serunya mabar sama teman Untuk suhu bodi smartphone juga masih relatif aman ya Pas dipakai main game yang cukup lama Saya sendiri sempat mencoba game COD Mobile Itu beberapa match sekitar 30-45 menit Dan bodi smartphone ini cuma hangat-hangat doang Ya, bodi plastik kadang ada gunanya ya Terutama pas dipakai main game ini Jadi, bodinya tidak gampang panas Kalau memakai bodi plastik Di balik speknya yang interlevel Satu hal yang menarik dari smartphone ini Jelas ada di performa baterainya Ya, 5000 mAh Ini kapasitas yang sangat-sangat monster Untuk ukuran smartphone Rp 1 jutaan Dan memang sih, ini smartphone cukup membuat capek Saya dan mungkin beberapa reviewer yang lain ya Yang sudah mencoba smartphone ini Karena untuk menghabiskan baterainya itu Lama banget Tidak habis-habis gitu Dan saya pernah mencoba kan Habis saya Sampai penuh, sampai 100% Saya kan coba buat main sosmed lah Seperti biasa, buka Twitter, buka Instagram Sambil chatting Itu persentase baterainya Dari 100% ke 99% Itu tuh turunnya lama banget Itu kalau tidak salah Saya sudah pakai smartphone Kurang lebih setengah jam gitu Nah, untuk aktivitas yang lebih ekstrim Seperti main game online Dan streaming video yang cukup intens Baterai Redmi 8A Pro ini Masih bisa digeber seharian penuh Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi Dan saat mau tidur lagi Itu juga masih nyisa belasan persen Tapi sayangnya di MIUI ini Tidak bisa melihat screen on time Secara real ya Atau kondisi di mana layar itu Terus-terusan menyala Itu tidak bisa dipantau di sini Tapi waktu itu saya coba Pakai aplikasi PCMark Ini layarnya ternyata bisa menyala 20 jam non-stop Gokil Selain baterai monster Ada satu hal mewah lagi nih Dari Redmi 8A Pro Yaitu portnya sudah pakai USB Type-C Ya, biarpun ini smartphone budget Tapi sudah kekinian Nah, port USB Type-C itu kan Selain lebih fleksibel Karena bisa dibolak-balik Port USB Type-C itu juga memungkinkan Untuk dukungan fast charging Dan Redmi 8A Pro sendiri Memang sudah mendukung Quick Charge 3.0 Untuk output charger 18W Tapi ya, karena keterbatasan budget Harganya ditekan semurah mungkin Untuk charger bawaannya Sayangnya masih yang 10W ya Atau yang masih standar Nah, dari charger bawaan yang 10W tadi Untuk isi ulang dayanya itu Dari 10% sampai 50% Itu butuh waktu sekitar 55 menit Dan untuk 10% ke 100% Sampai benar-benar penuh Itu butuh waktu sekitar 2 jam 52 menit Ya, nyaris 3 jam ya Tapi ini bukan waktu yang sangat lama sih Mengingat kapasitas baterai-nya juga bongsor Oke, jadi bisa disimbulkan Kalau Redmi 8A Pro ini Posisinya ada di tengah-tengah Antara Redmi 8A dan Redmi 8 Lebih tinggi dari Redmi 8A Pro Karena punya 2 kamera belakang Dan sekarang hadir dalam varian RAM 3GB Tapi meskipun punya 2 kamera belakang Redmi 8A Pro ini tidak bisa disamakan Dengan Redmi 8 ya Karena biar bagaimanapun juga Redmi 8A Pro ini masih keturunan Redmi seri A Yang sampai sekarang Masih tetap kekeh Tidak mau pakai sensor sedik jari Atau fingerprint scanner Dan cuma mengandalkan face unlock Untuk sensor biometriknya Nah, Redmi 8A Pro ini rasanya cocok Untuk Gadgeteers dengan budget mepet Yang sebelumnya sudah naksir oleh Redmi 8A Karena punya body yang cakep Bullet quality-nya solid Terus baterai-nya bongsor Sudah pakai MIUI terbaru Dan bisa menyetel radio FM Tanpa harus menyolok earphone Tapi masih mikir-mikir soal kameranya Nah, dengan adanya 2 kamera belakang Di Redmi 8A Pro ini Jelas memberi pengalaman yang berbeda ya Terutama untuk foto-foto portrait Yang lebih maksimal Murat atau mahal? Semuanya kembali lagi pada selera Kebutuhan dan yang pasti Budget kamu Oke, segitu saja dulu opini saya Tentang Redmi 8A Pro Untuk mencet spek lengkap Dan link pembelian smartphone ini Seperti biasa Kamu bisa cek link-nya di kolom deskripsi Di bawah video ini ya Iya, terima kasih sudah mendukung GadgetGaul Sebagai satu-satunya channel gadget Indonesia Yang konsisten membahas Hanya gadget resmi Di sini dengan Arya undur diri Sampai ketemu di video selanjutnya